Sejarah Nuso Penide Sejarah Nuso Penide Pernah menjadi pulau buangan di masa Kerajaan Bali Nuso Penide merupakan nama salah satu pulau yang berada di Kabupaten Kelungkung, Bali Pulau ini merupakan pulau yang terbesar dari tiga gugusan pulau Dimana dua pulau lainnya bernama Nuso Ceningan dan Nuso Lembongan Ada pun luas ketiga gugusan pulau ini kurang lebih 200 km persegi Diringkas dari artikel Sumber Daya Arkeologi di Pulau Nuso Penide Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali Yang disusun oleh Nikomang Ayu Astiti Dan dimuat dalam Forum Arkeologi Polumo 25 No. 1 April 2021 dituliskan daerah ini sudah mempunyai peranan penting dalam sejarah Bali Sejak awal abad ke-10 Hal ini dapat diketahui dari tulisan pada batu yang ditemukan di daerah Belanjong, Sanur Dimana pulau Nuso Penide disebut dengan nama Gurun Sementara itu dalam sumber tertulis baik berupa babat-babat dan juga paswara-paswara Bali Pulau ini lebih sering disebut dengan nama Nuso atau Nuso Penide dan dinyatakan sebagai wilayah taklukan Kerajaan Kelungkung Dulu daerah ini dijadikan sebagai tempat pembuangan atau pengasingan orang-orang yang dianggap bersalah Atau melanggar aturan baik secara politik maupun secara adat Dalam babat belah batuh yang ditulis pada abad ke-17 Secara eksplisit menyebutkan bahwa di daerah Nuso Penide telah ada penguasa yang bergelar dalam Dalam menjalankan pemerintahannya, dalam ini kurang memperhatikan kesejahteraan dan hak-hak rakyatnya Hal ini menyebabkan rakyat melaporkan kepada penguasa di Kerajaan Gel-Gel agar mengirimkan pasukan untuk menurunkan penguasa yang ada di Nuso Penide Penguasa Gel-Gel kemudian mengirimkan Panglima Gusti Ngurah Jelantik untuk menyerang penguasa tersebut dan berhasil sehingga daerah ini dikuasai oleh Kerajaan Gel-Gel Peristiwa ini ditegaskan lagi dalam babat dalam Yaitu yang dimaksud dengan penguasa di Nuso Penide adalah penguasa dalam bungkut atau dalam dukut Dari persepsi masyarakat tentang dalam dukut ini ada dua Yaitu puro dalam sukun di Batu Kandik yang merupakan daerah pegunungan Dan di Banjar Bodong yang merupakan daerah pesisir Sementara itu dalam babat Nuso Penide menyatakan bahwa pusat kekuasaan penguasa Nuso Penide pada awalnya berada di daerah Puncak Mundi Berawal dari Puncak Mundi inilah menyebar pusat-pusat kekuasaan seperti di daerah pesisir termasuk Pen yang pada hakikatnya menjadi satu kesatuan yang berhubungan erat dengan Puncak Mundi Data sejarah lainnya juga menyebutkan bahwa Pulau Nuso Penide juga pernah menjadi bagian dari Kerajaan Kelungkung Kerajaan Kelungkung ini adalah pengganti dari Kerajaan Gel-Gel yang jatuh sekitar tahun 1704 Masehi Pada tahun 1929, pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa Cokordo Okogeg sebagai selbetur kelungkung yang terdiri dari empat distrik Salah satunya adalah kecamatan Nuso Penide Sementara itu, mitos yang berkembang pada masyarakat Nuso Penide menyatakan bahwa Puncak Mundi merupakan cikal bakal adanya tatanan masyarakat yang bernafaskan Hindu di daerah ini Adanya mitos tentang Dukuh Jumpungan sebagai pendeta asli di Nuso Penide merupakan refleksi adanya pengaruh agama Hindu di daerah ini Dalam mitos ini disebutkan bahwa Siwa dengan saktinya Dewi Umar mempunyai seorang anak yang bernama Dewa Kumara Anak ini sangat dekat dengan ayahnya yakni Dewa Siwa dan seolah-olah tidak peduli dengan ibunya yakni Dewi Umar kecuali dalam hal menyusui Tingkah laku Dewa Kumara itu membuat murka Dewi Umar sehingga ia berusaha mencari kesempatan untuk bisa membunuh anaknya Perbuatan jahat ini pun membuat marah Dewa Siwa dan kemudian mengutuk Dewi Umar menjadi seorang manusia yang sangat menyeramkan yang bernama Dewi Rohini Tempat tinggal dari Dewi Rohini ini adalah pada sebuah pohon besar yang berada di pura puncak mundi Hal ini membuat Dewa Siwa merasa bersalah terhadap perbuatannya sehingga beliau juga ikut turun ke dunia dan menjelma sebagai manusia Dewa Siwa dan Dewi Umar akhirnya kembali hidup bertampingan dengan wujud sebagai dukuh yang bernama Dukuh Sakti Jumpungan Keturunan dari Dukuh Sakti Jumpungan ini akhirnya menjadi cikal bakal para Dewa yang berstana di kawasan Nusa Penida Di daerah Nusa Penida selain puncak mundi sebagai pusat peradaban agama Hindu terdapat juga tempat-tempat lain yang mempunyai peranan penting seperti di daerah Sukun Daerah ini diduga sebagai pusat pemerintahan yang pernah menguasai daerah Nusa Penida pada masa itu Peranan daerah ini diduga berkembang setelah masa-masa kemudian yaitu sekitar abad ke-17 Penelitian arkeolog di pulau Nusa Penida diawali oleh kunjungan Claire Hort seorang peneliti Belanda pada tahun 1930-an Dan hasil kunjungannya ke daerah ini diterbitkan dalam majalah Jawa pada tahun 1933 dengan judul The Bandit Island A Short Exploration Trip to Nusa Penida Claire Hort menyebut Nusa Penida dengan Bandit Island yang menggambarkan masyarakat Nusa terdiri dari para bandit Atau Nusa Penida adalah pulau yang pernah menjadi sarang perampok Dalam laporan tersebut juga disinggung tentang temuan arkeologi berupa arca-arca kuno yang disimpan di beberapa pura di daerah ini Serta temuan pura-pura kuno Sementara itu dalam penelitian sejarawan Ide Bagus Sidemen yang berjudul Penjara di Tengah Samudera Studi tentang Nusa Penida sebagai pulau buangan yang dikutip dari Historia.id mengatakan pulau ini disebut pulau bandit oleh Claire Hort Dikarenakan sangat berkaitan dengan kebijakan Raja-Raja Bali yang menjadikan Nusa Penida sebagai tempat pembuangan untuk narapidana di kerajaan mereka Kerajaan Kelungkung, Gianyar, dan Bangli menjadikan Nusa Penida penjara utama bagi para pelanggar hukum yang dijatuhi hukum pengasingan seumur hidup Pulau ini dipilih dikarenakan keadaan alamnya yang dianggap dapat menyengsarakan para terhukum Selain itu, ada kepercayaan di antara Raja Bali tentang keberadaan ilmu hitam di Nusa Penida Bagi Raja, para tahanan itu juga merupakan tumbal untuk kekuatan gaib di Nusa Penida yang setiap tahun selalu menyerang Bali Sementara itu, dikutip dari laman nusapenida.org mengatakan jika Nusa Penida terdiri dari kata Nusa yang artinya pulau dan penida yang artinya pendeta Sehingga Nusa Penida memiliki arti pulau pendeta Demikianlah pembahasan mengenai sejarah Nusa Penida yang pernah menjadi pulau buangan di masa Kerajaan Bali Terima kasih telah menonton!